Halo Halo guys di video kali ini kita akan membongkar mengganti keyboard dari HP dengan tipe Elitebook 2170 ini adalah HP tipe Elitebook 2170 kondisi keyboardnya sudah beberapa tombol yang rusak ya dan kali ini langsung saja kita akan membongkar dan mengganti keyboardnya Oke untuk membuka yang pertama lepas dulu baterainya guys ya kita lepas kemudian disini ada dua scrub untuk dibuka sini buka dan di sini ya buka ya dua ini buka kemudian caranya cukup mudah tinggal kita dorong aja ke arah sebelah sini aja nih kita kita dorong ke arah sini oke maka penutup bagian belakang sudah terbuka selanjutnya akan terlihat di sini terhadapnya sudah saya lepas ya harusnya lepas disini sudah saya lepas sekarang selanjutnya kita kita akan melepas scrub untuk keyboardnya disini sobat bisa temukan tanda yang bertanda scrub yang bertanda keyboard yang ada gambar keyboard jadi 123 kemudian 4-4 scrub ini yang ada tanda keyboardnya pokoknya kita sebut yang cari yang ada tanda keyboardnya sebut lepas dengan obeng ya scrubnya dilepas semua ya seperti ini satu dua tiga kemudian 4 oke setelah semua di tombolnya lepas scrubnya lepas tidak ada lagi lagi yang bertanda keyboard disini sudah semua kita tinggal balik saja dan scrubnya tidak akan rontok guys ya jadi tidak ada scrub disini scrubnya ini untuk menjaga supaya tidak hilang scrubnya tetap nempel kalau disana oke oke selanjutnya guys bagian sini krimnya sudah kita lepas kita tinggal congkel saja keyboardnya dengan menggunakan alat pencongkel guys ya alat pencongkelnya bisa sempat menggunakan alat seperti ini oke setelah di congkel seperti ini maka keyboard akan terlepas dan jangan ditarik dulu ya seperti ini guys ya kita lihat disana keyboard sudah bisa kita buka nah sekarang disini ada tiga buah konektor kita lepas dulu dari yang sebelah sini kita congkel ke atas ya oke tangan jari aja atau kupu congkel kita lepas satu dan disini juga ya dua dan yang ketiga oke oke ya kita congkel ke atas ya guys ya sudah ke atas juga dan gambarnya pelan-pelan kita tarik dan keyboard yang lama sudah terlepas guys ya keyboard lama betulnya seperti ini ada mouse nya disini semacamnya ya nih ya sensor apa ini ya udah kita singkirkan dulu kita ganti dengan keyboard yang baru ya nah seperti ini seperti ini seperti ini kalau kita lihat terbandingkan dengan yang lama dan ini sama guys ya posisinya sama bagian belakangnya juga sama oke seperti ini selanjutnya kita akan memasangnya kembali ya oke cuman yang ini tidak ada lampu yang nggak ada backlightnya ya yang paling penting bisa dipakai untuk mouse nya sama oke kita pasang lagi disini untuk posisinya kita samakan lubang ini yang masuk ya ya hapaskan dulu kalau sudah konektor nya kita kita ancapkan ya kita masukkan kembali kemudian kita kunci jangan lepas kita kunci untuk konektor satunya ini juga kita masukkan kemudian kita kunci guys ya oke konektor sudah masuk ini tinggal kita kunci aja dua kabel kan ya satu dati ini nggak ada karena ini untuk backlight ya backlightnya keyboard yang baru tidak ada nggak apa-apa yang penting untuk ngetik-ngetik masih bisa normal oke selanjutnya kita pasang kembali kita masukkan keyboardnya sesuai posisinya jika sudah rata kita tinggal tutup kembali kita tinggal tutup kembali keyboardnya laptopnya kita tutup kemudian kita balik lagi dan skrup-skrup tadi yang ada tanda atau gambar keyboardnya kita kencangkan kembali ya satu satu sebelah sini oke dua sini kemudian tiga disini dan yang keempat oke cukup mudah sekali kita pasang lagi kita tutup kembali dengan cara mendorong penutupnya ke arah depan belakang seperti ini ya oke dan sepertinya sebelah sini kita kencangkan kita kencangkan selesai baik demikian tadi cara mengganti keyboard HP Elitebook 2170p ya dengan kondisi keyboardnya tadi rusak kita ganti dengan yang baru untuk sebuah jika semua yang ingin membeli juga bisa cek di link di bawah deskripsi video ini ke ya siapa tahu sempat membutuhkan keyboard HP Elitebook 2170p ini oke terima kasih udah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe-nya oke selanjutnya bagi sobat yang belum subscribe bisa di subscribe ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh